Selanjutnya, di saat sekolah-sekolah di daerah lain sudah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka, namun belum dengan siswa SMP di Desa Selangok, Kabupaten Merangin, Jambi. Sementara itu, untuk memperoleh materi yang diberikan sekolah secara online, mereka terpaksa harus belajar di tengah hutan demi mendapatkan akses internet yang memadai. Anak-anak ini bukan sedang bermain game di tengah hutan perkebunan kelapa sawit, namun mereka adalah para siswa SMP Desa Selangok, Kecamatan Pamanang Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi yang tengah belajar secara online. Mereka harus belajar di tengah perkebunan kelapa sawit di daerah perbukitan untuk mendapatkan sinyal yang cukup baik, agar dapat mengikuti pembelajaran secara online di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai. Di lokasi milik warga ini, para siswa bisa mendapatkan sinyal yang cukup kuat, sehingga materi sekolah bisa diterima dengan lancar. Ya ini kendalanya karena kenapa kita larikan anak-anak ke tempat yang seperti ini, karena di pemungkiman warga, baik di sekolah maupun di sekitar besa rumah, itu tidak terdapat jaringan yang begitu kuat, Pak. Dan juga jaringannya sangat lemah. Jadi kami terpaksa supaya anak-anak ini bisa belajar lebih baik, lebih lancar, kami bawa dia ke tempat yang lebih tinggi, Pak, untuk memperoleh sinyal yang lebih kuat. Ironisnya, meski pembelajaran online sudah berlangsung hampir dua tahun, tidak semua daerah telah memiliki jaringan internet yang memadai untuk melaksanakan sekolah dengan sistem seperti ini selama pandemi belum usai. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Kontributor Nusantara TV, Nuriko melaporkan. Terima kasih telah menonton!